Pasca Perang Dunia Kedua, peradaban manusia mulai memasuki periode baru yang dikenal dengan Perang Dingin. Perang ini merupakan perang di antara dua ideologi besar pada saat itu, liberal dan komunis, yang membuat dunia seakan terbagi menjadi dua kubuh. Namun seiring berjalannya waktu, Uni Soviet sebagai pemimpin dari blok timur dan negara komunis terbesar saat itu, mengalami berbagai guncangan yang membuat banyak negara sekitarnya mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari bentuk komunis dalam pemerintahannya. Tapi hal berbeda terjadi di Rumania. Ketika banyak negara Eropa Timur yang melepaskan diri dari komunisme secara damai, transisi perpindahan ideologi pemerintahan di Rumania berlangsung secara epik yang berakhir dengan revolusi berdarah. Hal ini dipicu dari demonstrasi besar yang dilakukan oleh masyarakat dan diladeni oleh agresi militer dari sang pemimpin yang telah berkuasa selama 42 tahun, Nikolai Chaucescu. Lalu, apakah yang sebenarnya membuat rakyat muak dengan pemerintahannya? Yuk simak video ini. Setelah perantunya kedua, Rumania menjadi negara berfaham komunis mengikuti negara-negara Eropa Timur lain yang memang dibebaskan oleh Uni Soviet. Nikolai Chaucescu sendiri naik sebagai pemimpin tertinggi Rumania pada 19 Maret 1965 menggantikan Gheorghe Georgioudech sebagai sekretaris utama Partai Komunis Rumania. Awalnya, pemerintahan Chaucescu cukup populer karena ia berani mengkritik negara-negara anggota Pakta Warsawa, terutama Soviet yang menginvasi Cekoslovakia pada tahun 1968 dan perlahan membawa Rumania keluar dari pengaruh Soviet dengan mendekat ke negara-negara barat. Namun, Chaucescu berubah menjadi tiran narsis setelah kunjungan Korea Utara pada tahun 1971 di mana ia kemudian menerapkan kultus personal secara masif karena terinspirasi dengan Kim Il-sung. Sang istri, Elena, bahkan sering dipropagandakan sebagai ilmuwan jenius berkaliber dunia dengan berbagai temuan-temuan yang diakui dunia. Namun, pada kenyataannya, ia hanyalah seorang lulusan SD yang sempat bekerja sebagai asisten di sebuah laboratorium. Rezim Chaucescu nyatanya mengubah keunjakan liberalisasi yang sebelumnya ia coba jalankan menjadi rezim totalitarian yang sangat represif. Pers dan media dikontrol kembali dan polisi rahasia securitate dikerahkan untuk menangkap siapapun yang berani menentang. Chaucescu yang kemudian mengangkat diri sebagai presiden Rumania pada tahun 1974 juga membuat kebijakan kontroversial dengan menghancurkan beberapa bagian kota tua Bukarest dengan dalih membuat bangunan bergaya komunis dan malah menggusur banyak masyarakat. Namun sayang, keadaan diperparah akibat ekonomi Rumania yang anjlok karena kegemaran Chaucescu menumpuk hutang negara terutama untuk tujuan propaganda. Salah satunya adalah pembangunan megaproyek Palatul Parlamentui gedung DPR Rumania yang menjadi terbesar di dunia serta menghabiskan biaya hingga 3 miliar euro. Tentunya dengan segala kekacauan yang dibuat oleh sang diktator, rakyat Rumania hanya memerlukan satu pujuh untuk bergerak secara masif. Revolusi Rumania sendiri bermula di sebuah kota bernama Timisoara pada 16 Desember 1989. Kala itu, pemerintah Rumania berusaha menangkap dan mendakwa seorang pendeta beretnis Hungaria yang bernama Lazlo Tokes. Tokes adalah pengkritik rezim diktatoral Chaucescu yang kerap menyuarakan ketidakadilan kelakuan pemerintah Rumania kepada etnis minoritas Hungaria. Namun pemerintah Rumania menudingnya sebagai pendeta yang menghasut kebencian antaretnis. Masyarakat yang tidak terima akan terlakuan aparat melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan pemerintah Rumania. Demonstrasi yang mulanya kecil jadi membesar dan berlangsung selama 3 hari hingga 19 Desember 1989. Pemerintah Rumania yang merasa demonstrasi tidak terkontrol lagi malah mengirim militer untuk mengendalikan masa. Masa yang berdemonstrasi ditembaki dan diperkirakan 19 orang tewas karena penistiwa ini. Setelah kejadian Timisoara, Chaucescu yang merasa masih memiliki dukungan rakyat kemudian memberikan pidato yang berisikan propaganda-propaganda di depan 100 ribu rakyat Bukares melalui balkon istana kepresidenan. Tapi ternyata dubahannya salah karena rakyat justru mencomohnya dan melemparnya dengan batu. Bahkan 15 menit kemudian, kerusuhan terjadi di sekitar istana presiden dan mulai berkumpul di beberapa titik utama kota Bukarest. Protes dan kerusuhan pun mulai merebak di kota-kota besar lain seperti Brazov dan Arad. Tetapi di Bukarest, keadaan menjadi sangat pencekam. Militer dan pasukan antiteror dikerahkan untuk membendung para demonstran menggunakan cara-cara represif seperti menembaki para demonstran serta melindas mereka dengan mobil-mobil baja yang mengakibatkan jumlah korban jiwa menjadi sangat banyak. Revolusi mencapai titik terang ketika pada 22 Desember, Victor Stankulescu memutuskan menolak perintah Ciusescu untuk terus melakukan tindakan represif terhadap para demonstran. Masa pun dengan leluasa menduduki beberapa tempat-tempat strategis seperti stasiun radio dan televisi pemerintah serta markas pusat Partai Komunis Rumania yang membuat sang presiden kabur bersama sang istri. Ciusescu bersama sang istri diketahui kabur ke sebuah kota bernama Targoviste sampai akhirnya dikenali oleh seorang warga lokal bernama Nikolai Petrisor. Petrisor yang tahu bahwa yang menumpang mobilnya adalah diktator yang baru saja dilengsirkan lantas menjebak Ciusescu dan istrinya dengan mengunci mereka di dalam kantor dan kemudian dijemput oleh pihak militer. Ciusescu dan istrinya lalu diadili secara cepat dan dinyatakan bersalah atas tindakan genosida, korupsi, hingga penyalahgunaan kekuasaan, lalu kemudian dieksekusi pada hari Natal, tanggal 25 Desember 1989. Revolusi Rumania bisa dibilang merupakan sebuah upaya menjatuhkan rezim komunis Eropa yang paling berdarah dalam sejarah. Karena memakan banyak korban jiwa, sekaligus ditutup dengan eksekutimati sang pemimpin tertinggi mereka. Jumlah korban dalam revolusi ini pun masih simpang siur, karena versi dari pemerintah Rumania menyatakan bahwa jumlah korban sebanyak 1.290 jiwa. Namun banyak yang meyakini bahwa jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 64.000 jiwa. Nah, kalau menurut kalian, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Coba tulis di komen ya! Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!